PEMIMPIN ALIANSI DEWA NAGA Long Tianzan, Ling Muyun, Ling Xuan, dan empat kekuatan transcendental lainnya terkejut dan gembira saat mereka melihat Feng Wuchen. Ayah, apakah kamu melihat itu? Itu benar-benar saudara Feng. Kaisar Naga berkata dengan penuh semangat. Kamu bisa kembali ke daratan setelah naik ke alam surga. Ba Ili Tianzan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Ini benar-benar Feng Wuchen, Ling Muyun juga tidak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa itu benar-benar Feng Wuchen. Kakek, ayah, ibu, Ling Xiao Xiao terbang dengan gembira. Xiao Xiao, melihat Ling Xiao Xiao aman dan sehat, Nyonya Ling merasa sangat lega. Ruang raksasa terperangkap, dan Nyonya Ling sangat mengkhawatirkan keselamatan Ling Xiao Xiao. PEMIMPIN CLAN NAGA, SENIOR BAI LI, SENIOR Ling, sudah lama tidak bertemu. Feng Wuchen tersenyum sopan saat melihat Long Tianzan dan yang lainnya. Saudara Feng, kenapa kamu kembali? Long Tianzan bertanya dengan bingung. Mungkinkah seseorang bisa kembali lagi setelah naik ke alam surga? Tidak ada seorang pun yang naik ke alam surga setelah sekian lama, jadi aku kembali untuk melihatnya. Tanpa diduga, sesuatu terjadi. Untungnya, aku kembali tepat waktu, kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Memikirkan kembali apa yang terjadi, Feng Wuchen masih memiliki rasa takut. Jika Feng Wuchen tidak kembali, aliansi Dewa Naga tidak akan ada lagi. Feng Zheng Qiong dan Ling Xiao Xiao pasti akan mati. Feng Tianhun, bajingan tua itu, memasang penghalang untuk menjebak kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ba Ili Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ling Xuan berkata dengan muram, Klan Iblis Phoenix mengembangkan teknik ras iblis. Mereka bukan lagi Klan Iblis Phoenix di masa lalu. Kita harus melenyapkan mereka, atau daratan akan mendapat masalah lagi. Semuanya, jangan khawatir, Klan Iblis Phoenix sudah tidak ada lagi. Yun Yuzi menyentuh janggut putihnya dan tersenyum. Ling Mu Yun berkata dengan serius, Klan Iblis Phoenix sangat kuat. Mereka pasti akan menyerang lagi. Yang saya maksud adalah Klan Iblis Phoenix telah dimusnahkan. Baru saja, ketua aliansi telah mengubah semua orang di Klan Iblis Phoenix menjadi abu. Yun Yuzi tertawa. Apa, berubah menjadi abu, ekspresi Long Tianzan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Ling Xiao Xiao menambahkan sambil tersenyum, Kakek, ayah, kekuatan Saudara Feng sangat menakutkan. Seluruh Klan Iblis Phoenix diteleportasi dalam sekejap. Saudara Feng melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi abu. Jika bukan karena tindakan tepat waktu Saudara Feng, saya akan dibunuh oleh Feng Tianhun. Itu benar, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Kekuatan kakak Feng sangat menakutkan. Metodenya terlalu hebat. Feng Tianhun juga tidak mampu menahan kekuatan kakak Feng. Liu Qingyang berkata dengan emosional. Wajah Long Tianzan dan yang lainnya dipenuhi teror saat mereka berdiri di sana dengan tercengang. Dengan lambayan tangannya, seluruh Klan Iblis Phoenix menjadi abu. Kekuatan mengerikan semacam itu telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Kamu bisa menghancurkan Klan Iblis Phoenix dengan lambayan tanganmu. Bai Li Yu Feng menelan ludahnya dengan ngeri. Memang, aku tidak bisa lagi merasakan aura Klan Demon Phoenix. Long Kui, kepala dari Grand Ultimate Elders, mengerutkan kening. Bahkan di ruang Klan Demon Phoenix, tidak ada aura sama sekali. Pemimpin Klan Naga, Senior Ling, Senior Bai Li, silakan masuk ke Aola Utama. Feng Wu Chen tersenyum sopan. Pemimpin Aliansi Dewa Naga, kamu terlalu sopan. Long Tianzan tersenyum. Perjamuan di Istana Dewa Naga sudah disiapkan. Tidak lama kemudian, Eselon atas Kekaisaran Inferno, Sembilan Negara, Wilayah Surga, dan kekuatan besar lainnya tiba di Istana Dewa Naga satu demi satu. Saat mereka melihat Feng Wu Chen, ekspresi mereka persis sama dengan Long Tianzan dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut. Perjamuan di Istana Dewa Naga sangat mewah. Ada banyak orang dan sangat ramai. Melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, Feng Wu Chen sangat senang. Ini jelas pertama kalinya Istana Dewa Naga begitu semarak. Hampir semua ahli di benua itu telah berkumpul. Terima kasih sudah datang. Feng Wu Chen mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan lantang kepada semua orang. Selamat. Feng Wu Chen mengangkat cangkir anggurnya dan berkata kepada semua orang. Kemudian, dia menghabiskan cangkirnya dengan terus terang dan tanpa beban. Bersulang. Semua orang berteriak keras. Suara nyaring mereka membawa kekuatan mengintimidasi yang bergema di seluruh Gunung Dendi. Semua orang bersulang untuk Feng Wu Chen satu demi satu dan memberi selamat padanya. Selama perjamuan, Feng Wu Chen memberitahu semua orang tentang alam surga sambil minum. Dia bahkan memberikan petunjuk tentang kultivasi di depan semua orang. Semua orang menantikannya. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Feng Wu Chen tidak menyebutkan apapun tentang megres dari ras dewa. Feng Wu Chen tidak ingin semua orang khawatir agar hal itu tidak mempengaruhi kenaikannya. Pemimpin aliansi? Apa yang dimaksud dengan alam budidaya alam surga? Di ranah manakah pemimpin aliansi saat ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Feng Wu Chen bisa memusnahkan seluruh klan Iblis Phoenix dengan lambayan tangannya. Kekuatannya pasti sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya hal itu. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, alam budidaya alam surga dibagi menjadi alam mendalam langit, alam raja surgawi, alam raja surgawi, alam dewa surgawi, alam kaisar surgawi, dan alam yang mulia surgawi. Setiap alam dibagi menjadi tiga alam kecil, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Di atas alam kaisar langit, masih ada kaisar langit pertama hingga kaisar langit ke-9. Hanya setelah menerobos kaisar langit ke-9 seseorang dapat mencapai alam yang mulia surgawi, yang merupakan alam paling menakutkan di alam surga. Saya sekarang berada di alam raja surgawi tahap akhir. Saya masih memerlukan waktu untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Budidaya di alam surga sangat sulit. Enam alam besar, dan pemimpin aliansi telah mencapai alam raja surgawi tahap akhir. Kecepatan kultifasinya sungguh mengerikan. Pemimpin aliansi baru naik ke alam surga selama lebih dari setahun, dan dia benar-benar telah maju ke alam raja surgawi tahap akhir. Kultifasi kakak Feng sebenarnya jauh melampaui kita. Di alun-alun besar, semua orang terkejut dan tercengang. Kecepatan kultifasi pemimpin aliansi juga terlalu mengerikan, kan? Beidou Yan dan yang lainnya sangat terkejut. Melihat ekspresi kaget semua orang, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, energi spiritual alam surga kaya dan berlimpah. Ditambah dengan pil obat dan harta alam yang berharga, tidak sulit untuk meningkatkan kultifasi. Selama Anda berkultifasi dengan rajin, Anda juga akan dapat melangkah ke alam raja surgawi, alam dewa surgawi, dan bahkan alam kaisar surgawi segera. Feng Wuchen mengatakan hal ini tidak diragukan lagi memberikan motivasi kepada setiap orang untuk berkultifasi. Chen Er, setelah naik ke alam surga, apakah kita masih bisa kembali ke daratan? Feng Zheng Kiong bertanya. Tentu saja tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini dilarang. Jika tidak, jika mereka yang memiliki niat jahat datang ke daratan, bukankah daratan akan habis? Lalu bagaimana kakak Feng akan kembali? Ling Xiao Xiao melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Aku hanya bisa kembali saat Dewa Naga muncul. Feng Wuchen juga tidak menyembunyikannya. Dewa Naga, semua orang terkejut. Kekuatan Dewa Naga di alam surga sungguh menakutkan. Di masa depan, ketika kalian semua naik ke alam surga, kalian akan mengetahuinya. Feng Wuchen tersenyum dan tidak banyak bicara tentang Dewa Naga. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat, dalam waktu setengah tahun, saya harus naik ke alam surga. Itu benar, saya juga ingin naik ke alam surga. Saya juga. Semua orang berteriak kegirangan. Datang, izinkan saya bersulang lagi untuk semuanya. Feng Wuchen dengan cepat mengubah topik dan mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Di akhir perjamuan, Feng Wuchen mendorong semua orang untuk berkultivasi dengan rajin dan naik ke alam surga sesegera mungkin. Semua orang dipenuhi kerinduan dan keingin tahuan terhadap alam surga. Mereka semua diam-diam memutuskan untuk berkultivasi dengan rajin dan berusaha untuk naik ke alam surga sesegera mungkin. Dunia yang lebih kuat, bagi para kultivator, tidak diragukan lagi penuh dengan tantangan. 1322 Keesokan harinya, di Aula Utama Kuil Naga. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di Aula Utama pagi-pagi sekali. Liu Qingyang dan yang lainnya tiba satu demi satu. Saudara Feng, mengapa kamu memanggil kami ke sini pagi-pagi sekali? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Sayangnya kali ini aku tidak punya banyak waktu lagi. Mungkin aku akan kembali ke alam surga besok, jadi aku ingin mengajak Xiao Xiao jalan-jalan sambil saya punya waktu sekarang. Apa, Anda akan kembali ke alam surga besok? Begitu cepat, ekspresi Zhang Junlan berubah dan dia buru-buru berkata, Tuan, tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku masih memiliki hal penting lainnya yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa menunda terlalu lama. Pemimpin klan naga, macan tutul liar, dan Yan Long sudah bisa naik ke alam surga. Aku punya untuk kembali dan bersiap. Ling Xiao Xiao menambahkan, Kita akan segera bisa naik ke alam surga dan segera bertemu dengan saudara Feng. Kita tidak perlu terburu-buru dan menunda saudara Feng. Karena itu masalahnya, ayo pergi bersama saudara Feng. Setelah saudara Feng pergi kali ini, aku khawatir saat kita bertemu lagi, kita akan naik ke alam surga. Setidaknya akan memakan waktu setengah tahun. Liu Qingyang buru-buru berkata, Kalau begitu kalian harus bekerja keras untuk berkultivasi. Xiao Xiao seharusnya bisa naik dalam dua bulan. Feng Wuchen tersenyum. Xiao Xiao adalah keturunan klan dewa. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Yi Tian Xing mengangkat bahu. Bei Dou Yan menghela nafas dan berkata, Bakat nona Xiao Xiao jauh lebih kuat dari kita. Kita tidak bisa melampauinya bahkan jika kita berkultivasi dengan putus asa. Ngomong-ngomong, saudara Feng, apakah kamu memiliki kekuatan di alam surga? Lin Anda bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya hanya ingin berkultivasi. Saya tidak punya waktu. Saya akan membangun kuil naga setelah kalian naik. Itu hebat. Daratan memiliki kuil naga, dan alam surga juga akan memiliki kuil naga. Liu Qingyang tertawa gembira. Kuil Dewa Naga adalah suatu keharusan. Feng Wuchen tidak mungkin membiarkan Liu Qingyang dan yang lainnya bergabung dengan Pavilion Bayangan Langit, bukan. Pavilion Bayangan Langit adalah faksi yang membina para pembunuh. Liu Qingyang dan yang lainnya tidak cocok. Selain itu, Feng Wuchen tidak pernah berpikir untuk membiarkan Liu Qingyang dan yang lainnya bergabung dengan Pavilion Bayangan Langit. Setelah obrolan singkat, kelompok Feng Wuchen meninggalkan kuil Dewa Naga. Memanfaatkan waktu luangnya, Feng Wuchen juga berencana menemani Ling Xiao Xiao berkeliling benua. Kali ini, ketika dia kembali ke benua Tianhun dan melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan naik ke alam surga, Feng Wuchen merasa lega. Setelah hari yang gila, Feng Wuchen meninggalkan benua dan kembali ke alam surga di tengah kengganan semua orang di kuil Dewa Naga. Setelah kembali, saya harus membangun kuil Dewa Naga sesegera mungkin. Saya masih harus mencari kakak Tian Ming untuk membantu masalah ini. Dia lebih akrab dengan alam roh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Membangun kuil Dewa Naga adalah suatu keharusan. Di ruang putih yang luas, Feng Wuchen muncul dari gerbang alam fana. Seolah-olah alam fana dan alam surga dipisahkan oleh gerbang ini. Wuz! Feng Wuchen baru saja keluar dari gerbang alam fana ketika lelaki tua yang menjaga gerbang alam surga serta lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi segera muncul dalam sekejap. Kami memberi hormat kepada guru. Orang tua itu berlutut dengan hormat untuk menyambut 18 pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Adegan yang tiba-tiba itu segera membuat Feng Wuchen sangat ketakutan. Senior tua, apa yang kalian semua lakukan? Cepat bangun, aku bukan tuanmu, Feng Wuchen buru-buru bertanya. Tuan, Longzun sudah memberi tahu kami identitas Anda. Anda adalah reinkarnasi dari tuan muda Dewa Naga dan tuan kami. Saat itu, tuan muda Dewa Naga lah yang menyelamatkan kami. Pelayan tua ini tidak mengetahui identitas tuan sebelumnya. Saya harap bahwa guru akan memaafkan kita, kata lelaki tua itu dengan hormat. Jadi begitu, kalian semua bangun duluan, Feng Wuchen menyadari. Terima kasih tuan. Orang tua dan 18 pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi berkata dengan hormat. Senior tua, benua jiwa surgawi akan memiliki orang-orang yang naik ke alam surga tidak lama kemudian. Senior tua, mohon lebih memperhatikannya. Jika waktunya tiba, beritahu saya terlebih dahulu. Saya akan datang dan menjemput mereka, kata Feng Wuchen. Orang tua itu berkata dengan hormat, yakinlah, guru. Terima kasih banyak. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan dan hendak memasuki gerbang alam surga. Saat Feng Wuchen hendak memasuki gerbang alam surga, dia menemukan bahwa 18 kaisar surgawi juga berjalan mendekat. Apa yang kalian semua lakukan? Feng Wuchen bertanya. Kamu adalah tuan kami. Kami harus melindungi keselamatan guru, kata seorang kaisar surgawi dengan hormat. Mendengar itu, Feng Wuchen berpikir dalam hati, kuil empirean pasti akan melepaskanku. Pada saat itu, ketika siau-siau mereka semua naik ke alam surga, pasti akan ada bahaya. Membiarkan mereka mengikuti juga dapat melindungi siau-siau mereka semua. Pada saat itu, biarkan mereka menjaga kuil dewa naga. Berpikir sampai di sini, Feng Wuchen mengeluarkan tanda pemanggilan, menyerahkannya kepada kaisar langit sebagai pemimpin, dan berkata, kalian semua tetap di sini dulu. Setelah teman-temanku naik, aku akan mengatur agar kalian semua menjaga dewa naga temple. Masih ada hal penting yang harus kulakukan. Tidak nyaman bagi kalian semua untuk mengikutinya. Jika aku punya sesuatu, aku akan memanggil kalian semua. Kami mematuhi perintah guru, kata 18 kaisar langit dengan hormat. Menambahkan 18 pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi secara tiba-tiba di luar dugaan Feng Wuchen. Namun saat ini, ini adalah waktu yang tepat untuk mempekerjakan orang. Dengan bantuan 18 pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, Feng Wuchen akan jauh lebih santai. Pavilion Bayangan Surgawi Setelah Feng Wuchen kembali ke pavilion bayangan surgawi, dia segera pergi ke istana tempat Tian Ming berada. Kakak Tian Ming Feng Wuchen berseru saat dia memasuki aolah besar. Bayangan angin, Tian Ming yang sedang berkultivasi segera keluar saat mendengar suara Feng Wuchen. Win Shadow, kamu akhirnya kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Pembangkit tenaga listrik yang menjaga gerbang alam surga tidak melakukan apapun padamu, bukan? Tian Ming bertanya dengan cemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Saya baru saja kembali dari dunia manusia. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Kakak Tian Ming, kamu lebih akrab dengan alam roh. Saya ingin membangun kuil Dewa Naga. Lokasi alam roh manakah yang menurut Anda lebih baik? Bangun kuil Dewa Naga, Tian Ming sedikit terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan berkata, Bayangan angin, kamu sekarang adalah tuan muda Dewa Naga dan pembunuh pavilion bayangan surgawi. Mengapa kamu masih ingin membangun kuil Dewa Naga? Teman-temanku di dunia manusia akan segera naik. Aku tidak bisa membiarkan mereka semua bergabung dengan pavilion bayangan surgawi, bukan? Itu tidak cocok. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Jadi begitu, Tian Ming mengangguk. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia berkata, Saya tahu tempat yang bagus. Di mana, Feng Wuchen sangat gembira. Gunung kekosongan surgawi, Tian Ming berkata, Gunung kekosongan surgawi terletak di pusat alam roh. Meskipun ini bukan pegunungan yang luas, namun dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Gunung ini kaya akan energi roh dan terdapat banyak kekuatan di dekatnya. Letaknya juga tidak jauh dari sana. Pavilion bayangan surgawi. Ini adalah tempat yang bagus untuk membangun istana. Baiklah, aku akan pergi melihat gunung kekosongan surgawi sekarang. Feng Wuchen berkata dengan tidak sabar. Gunung kekosongan surgawi terletak di sebelah timur pavilion bayangan surgawi. Itu adalah puncak gunung megah yang melayang di langit. Seperti yang dikatakan Tian Ming, sangat cocok untuk membangun istana. Feng Wuchen bahkan belum mencapai gunung kekosongan surgawi, tetapi dia sudah sangat puas dari jauh. Dia memutuskan untuk membangun kuil Dewa Naga di sana. Feng Wuchen menemukan banyak pembudidaya yang tahu cara membangun istana dan memberi mereka batu roh surga dalam jumlah besar untuk membangun kuil Dewa Naga sesuai dengan ide mereka sendiri. Tolong rekomendasikan saya. Saudara-saudara yang suka membaca karya kiluan dapat membaca karya lengkap, Dewa Penggarap Gila, Jiwa Perang Abadi, dan serial, Dewa Penggarap Yang Pridevil. 1323 Gunung kekosongan surgawi memang lumayan. Penuh dengan ki spiritual, dan pegunungan di dekatnya juga penuh dengan ki spiritual. Ketika saatnya tiba untuk membentuk formasi pengumpulan roh, efeknya pasti akan lebih kuat. Semakin Feng Wuchen melihatnya, dia menjadi semakin puas. Dia sudah membayangkan kuil naga yang sempurna di benaknya. Hanya satu jam perjalanan dari pavilion bayangan surgawi. Di sebelah utara adalah kamar dagang domain roh, di sebelah timur adalah istana Dewa Bulan, dan di luar itu adalah aula kaisar roh, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Ini sudah hari ketiga pembangunan kuil naga. Kecepatan konstruksinya sangat mencengangkan. Itu bisa diselesaikan sebelum Ling Xiao-Siao dan yang lainnya naik ke alam surga. Namun, pembangunan istana tersebut tidak semulus itu. Pada hari ketiga pembangunan, sekelompok orang terbang. Siapa kamu? Beraninya kamu membangun istana di gunung kekosongan surgawi? Tahukah kamu bahwa gunung kekosongan surgawi adalah wilayah istana Sengyang? Berhenti! Seorang pemuda yang memimpin berteriak dengan marah kepada para penggarap yang sedang membangun istana. Mendengar bahwa mereka berasal dari istana Sengyang, ratusan petani yang sedang membangun istana merasa ketakutan. Mereka semua memandang Feng Wuchen. Wilayah istana Sengyang, saudara Tian Ming tidak mengatakan apapun. Sepertinya mereka juga tidak tahu. Kalau tidak, mereka tidak akan setuju membantu membangun istana. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Nak, apakah kamu yang membangun istana? Pria yang memimpin memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan dingin. Feng Wuchen berkata, Ya, ini saya. Kamu cukup berani. Kamu berani berkultivasi di wilayah istana Sengyang. Pantas saja ada begitu banyak suara yang datang dari gunung kekosongan surgawi. Pria yang memimpin berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, pria itu telah memadatkan kekuatan yang kuat. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan terbang keluar, berniat menghancurkan fondasi istana. Dari aura kuat pria itu, terlihat bahwa dia berada di tahap akhir alam Raja Surgawi. Suara mendesing. Bang. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan dengan cepat muncul. Dengan lambayan tangannya, dia memantulkan kekuatan mengerikan itu. Wah, apakah kamu bosan hidup? Melihat ini, pria yang memimpin berkata dengan galak. Mata gelapnya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Saya tidak tahu bahwa gunung kekosongan surgawi adalah wilayah sekte matahari suci, tetapi kata-kata tidak berarti. Anda harus menunjukkan bukti. Jika Anda memiliki bukti, kita dapat membicarakan bisnis. Kakak senior, jangan buang-buang kata-kata dengannya. Bunuh dia, pria lain berkata dengan sengit. Menyerang. Pemimpin itu berteriak dengan marah. Dari betapa mudahnya Feng Wuchen menangkis serangannya, terlihat bahwa Feng Wuchen tidak lemah. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung satu lawan satu. Desir, desir. Tiga belas murid panggung Raja Surgawi menembak pada saat yang bersamaan. Aura mereka agresif, dan tubuh mereka dipenuhi niat membunuh. Kalian semua, mundur dulu. Feng Wuchen memberi isyarat agar ratusan praktisi yang sedang membangun istana mundur. Para penggarap yang membangun istana tidak memiliki basis budidaya yang tinggi. Mereka semua berada di alam mendalam langit. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini untuk melakukan kerja keras seperti itu. Desir. Feng Wuchen menginjak kehampaan, dan dengan ledakan sonic, sosoknya berubah menjadi garis hitam dan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak baik, merasakan kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan, ekspresi pemimpin itu berubah drastis. Boom, boom, boom. Off, off, off. Feng Wuchen berkedip beberapa kali, dan lusinan suara teredam bergema. Tiga belas murid panggung Raja Surgawi memuntahkan darah pada saat yang sama, dan tubuh mereka terlempar ke segala arah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, ratusan penggarap alam mendalam langit tersentak kaget. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen begitu kuat. Tiga belas ahli panggung Raja Surgawi langsung terluka. Dia setidaknya berada di alam Raja Surga. Dia adalah ahli rilem Kerajaan Surga. Pemimpin itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia berada di tahap akhir tahap Raja Surgawi, tetapi dia dilukai oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa budidaya Feng Wuchen berada di atas alam Raja Surga. Feng Wuchen tidak membunuh mereka. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Sekte Langit Kosong adalah wilayah Istana Sengyang. Jika itu benar-benar wilayah Istana Sengyang, bukankah Feng Wuchen akan terlalu sombong dan sombong jika dia membunuh mereka? Apa bedanya dia dengan orang-orang sombong dan lalim itu? Kirim seseorang kembali untuk menanyakan apakah gunung kekosongan Surgawi benar-benar wilayah Istana Sengyang. Jika bukan, saya harap Anda tidak datang dan menimbulkan masalah, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Kembalilah dan lapor ke kakak tertua. Pemimpin itu berteriak. Menatap Feng Wuchen dengan ganas, pemimpin itu berteriak dengan marah, Nak, tunggu saja. Feng Wuchen mengabaikannya. Gunung kekosongan Surgawi terdiam. Murid Istana Sengyang memelototi Feng Wuchen, dan ratusan pembudidaya yang membangun istana tidak berani berbicara. Setelah lebih dari 10 menit, Feng Wuchen merasakan aura kuat dengan cepat terbang menuju Gunung Kekosongan Surgawi. Alam Raja Langit tingkat tengah. Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Desir. Dalam sekejap mata, seorang pria muncul. Itu adalah murid tertua Istana Sengyang, Pang Cuan. Kakak tertua, bocah ini sedang membangun istana di wilayah kita dan melukai kita. Pemimpin itu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Pang Cuan mengenakan jubah brokat hitam. Dia memandang Feng Wuchen dan berkata, Saya Pang Cuan, murid tertua Istana Sengyang. Karena Anda dapat melukai 13 Raja Surgawi dari Istana Sengyang, Anda juga harus berada di alam Raja Surga. Gunung Kekosongan Surgawi memang ada wilayah Istana Sengyang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada kamar dagang. Kamar dagang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tampaknya Gunung Kekosongan Surgawi memang milik Istana Sengyang. Feng Wuchen berkata dengan ringan, Saya tidak tahu sebelumnya, tetapi fondasi istana telah dibangun. Bisakah kita membicarakan bisnis? Maaf, Istana Sengyang juga berencana membangun istana di Gunung Kekosongan Surgawi. Fondasi yang Anda bangun tidak ada gunanya. Pang Cuan berkata dengan ringan dan menolak tanpa ragu-ragu. Pang Cuan lalu berkata, Masalah ini telah diselesaikan. Sekarang, mari selesaikan masalahmu yang melukai murid-murid Istana Sengyang. Kakak tertua, Beri dia pelajaran. Pria itu berkata dengan marah. Dia tidak tahan untuk berbaring. Satu artefak abadi. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Artefak abadi. Para murid Sekte Sengyang terkejut. Dia menggunakan artefak abadi untuk membeli Gunung Kekosongan Surgawi. Ratusan penggarap yang sedang membangun Istana terkejut. Feng Wuchen menggunakan artefak abadi untuk membeli Gunung Kekosongan Surgawi. Jelas sekali bahwa dia sangat puas dengan Gunung Kekosongan Surgawi. Deng, Dengungan. Pang Cuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekuatan mengerikan di tubuhnya telah merespons. Kehampaan berguncang hebat, dan gelombang udara yang mengerikan melonjak. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan bertanya, Maukah kamu memikirkannya? Ledakan. Pang Cuan masih mengabaikannya dan tiba-tiba menembak. Dengan ledakan yang keras, auranya sangat mengerikan, dan kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, Pang Cuan sudah berada di depan Feng Wuchen. Telapak tangannya terkondensasi dengan energi yang menakutkan, dan bersinar dengan cahaya biru terang. Dia membanting telapak tangannya dengan keras ke arah Feng Wuchen. Angin palem bersiul dan serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Deng, Dengungan. Feng Wuchen segera menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu dengan liar, meledakan celah seperti jaring laba-laba di kehampaan. Dalam tabrakan sengit tersebut, Pang Cuan tidak bisa memaksa Feng Wuchen mundur. Kamu tidak lemah. Pang Cuan berkata dengan dingin, dan matanya menjadi lebih serius. Dua artefak abadi. Feng Wuchen berkata lagi. 1324. Bahkan jika kamu mengambil 10 artefak abadi, aku tidak akan menukarnya. Pang Cuan menolak lagi tanpa ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa istana Seng Yang sangat menghargai gunung kekosongan surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan membangun istana di sana. Segera setelah dia selesai berbicara, Pang Cuan mengaktifkan kekuatan utama ilahi dan mendorong telapak tangannya ke depan dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Berdengung Namun, yang mengejutkan Pang Cuan adalah meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Kekuatan yang lebih mengerikan bertabrakan dan mengguncang seluruh gunung kekosongan surgawi dengan keras. Siapa anak ini? Dia sama sekali tidak mengaktifkan kekuatan utama ilahi. Dia bisa melawanku hanya dengan kekuatan fisiknya. Apakah dia berada di alam ilahi? Pang Cuan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen dan hanya dapat menebak bahwa Feng Wuchen berada di alam ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Para murid istana Seng Yang sangat ketakutan. Sebagai penguasa langit tingkat menengah, kekuatan Pang Cuan sudah pasti cukup kuat. Namun, dia tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen sama sekali. Anda tidak mewakili istana Seng Yang. Bisakah Anda mengizinkan saya berbicara dengan tuan istana Anda? Feng Wuchen bertanya. Dia bertekad untuk mendapatkan gunung kekosongan surgawi. Kalahkan aku dulu. Pang Cuan mengerutkan kening. Oke, Feng Wuchen menyeringai. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang sangat sombong dilepaskan. Apa? Wajah Pang Cuan berubah lagi. Dia merasakan kekuatan yang sangat sombong. Ledakan. Sebelum Pang Cuan sempat bereaksi, terjadi ledakan keras dan Pang Cuan terlempar. Kakak tertua, para murid istana Seng Yang terkejut dan ketakutan. Hai. Ratusan penggarap yang sedang membangun istana kembali tersentak ngeri. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa melawanku dengan kekuatan fisiknya. Hati Pang Cuan bergetar saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen beberapa tahun lebih muda dari Pang Cuan. Pang Cuan tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah memasuki alam ilahi pada usia yang begitu muda. Ledakan. Saat Pang Cuan masih sok, Feng Wuchen sudah menginjak kehampaan dan menembak. Auranya agung dan ganas, seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Orang ini sangat kuat. Wajah Pang Cuan sangat serius. Tidak ada waktu bagi Pang Cuan untuk berpikir. Dia buru-buru mengeluarkan artefak roh kelas atas dan mengaktifkan kekuatan tahap asal surga dengan sekuat tenaga. Cahaya biru cemerlang bersinar dan auranya melonjak. Seni abadi. Hancurkan gunung dan sungai. Pang Cuan meraung sambil mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia memukul dengan keras. Ledakan. Uh. Kekuatan sombong itu bertabrakan dengan telapak tangan Pang Cuan dan terdengar suara ledakan. Wajah Pang Cuan berkerut dan dia batuk setegup darah. Sosoknya melesat ke belakang seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Pang Cuan sangat ketakutan. Pang Cuan tidak percaya. Feng Wuchen bahkan tidak mengaktifkan kekuatan apapun, tetapi satu pukulan mampu mengalahkan wujud terkuatnya dan melukainya. Kakak tertua, para murid istana Seng yang bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Dia, dia pasti berada di alam dewa surga. Saya tidak mungkin salah. Tanpa mengaktifkan kekuatan tahap asal surga, satu pukulan mampu melukai ahli alam raja surga tingkat menengah. Ini terlalu mengerikan. Dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Siapa sebenarnya tuan muda Feng? Ratusan penggarap yang sedang membangun istana berdiskusi dengan ngeri. Mereka tiba-tiba menjadi sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Kamu telah kalah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Wajah Pangcuan pucat, tapi lukanya tidak serius. Feng Wuchen tidak menyerangnya dengan kejam. Pangcuan memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya, kamu berada di alam dewa surga. Alam raja langit tahap akhir. Feng Wuchen menjawab, alam raja surga tahap akhir. Mustahil, budidaya alam raja surga tahap akhir. Tidak mungkin dia melukaiku hanya dengan kekuatan fisiknya. Pangcuan tidak dapat mempercayainya. Tolong kembalilah dan beritahu Tuan Istanamu bahwa aku sedang mengincar gunung kekosongan surgawi. Aku berharap bisa berbicara dengannya. Kata Feng Wuchen. Ayo pergi. Pangcuan berbalik dan pergi dengan enggan. Para murid Istana Seng Yang pergi dengan ketakutan. Tuan muda Feng, apakah kita masih membangun istana? Setelah Pangcuan dan yang lainnya pergi, salah satu dari mereka bertanya. Melanjutkan, Feng Wuchen menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, saya harap mereka tidak meminta terlalu banyak. Istana Seng Yang Pangcuan kembali dengan luka-lukanya dan memberitahu kepala istana dan para tetua apa yang terjadi. Oh, dia sangat kuat. Dia bisa melukaimu hanya dengan kekuatan fisiknya. Di kursi utama, kepala istana berkata dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pangcuan berkata, dia memang sangat kuat. Apakah kamu tahu siapa dia? Seorang penatua bertanya. Pangcuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak menanyakan namanya, tapi dia mungkin memiliki latar belakang tertentu. Saya belum pernah melihat lawan sekuat itu. Orang ini ingin menukar dua artefak peri dengan Gunung Kekosongan Surgawi, tapi saya menolak. Dia ingin berbicara dengan ketua istana. Pangcuan melanjutkan. Kepala istana mendengus dan berkata, terus kenapa? Apakah dia ingin mengambilnya dengan paksa? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Gunung Kekosongan Surgawi adalah tempat di mana orang-orang berbakat bertalenta. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang lain? Dia telah membangun fondasi istana di Gunung Kekosongan Surgawi. Kata Pangcuan. Beraninya dia. Dia tidak menganggap serius Istana Sengyang. Ayo pergi. Ayo pergi ke Gunung Kekosongan Surgawi. Saya ingin melihat siapa anak ini. Tuan Istana berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya sangat jelek. Dia sangat sombong. Kata tetua pertama dengan muram. Dia sangat marah. Gunung Kekosongan Surgawi adalah wilayah Istana Sengyang. Feng Wuchen telah membangun istana tanpa berkata apa-apa. Ini setara dengan mengambil alih wilayah tersebut. Bagaimana Ketua Istana bisa menoleransi hal ini? Menurut pendapat kepala istana, Feng Wuchen sama sekali tidak menganggap serius Istana Sengyang. Gunung Kekosongan Surgawi Feng Wuchen, yang sedang menunggu, merasakan aura menakutkan terbang menuju Gunung Kekosongan Surgawi. Mereka di sini. Feng Wuchen melihat ke arah sumber aura. Tuan Muda Feng, itu adalah ahli dari Istana Sengyang. Ratusan penggarap yang sedang membangun istana semuanya merasakan aura menakutkan. Wus. Dengeng dengungan. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul. Aura mengerikan mereka mengguncang kehampaan. Mereka adalah Kepala Istana Istana Sengyang, Ketiga Tetua, dan Pang Cuan. Ketua Istana dan Ketiga Tetua semuanya adalah ahli di alam ilahi. Budidaya Master Istana berada di puncak alam ilahi tengah. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam ilahi akhir. Orang tua ini seharusnya menjadi Kepala Istana Istana Sengyang. Feng Wuchen memandang mereka. Nak, apakah kamu yang secara paksa membangun istana di Gunung Kekosongan Surgawi? Kepala Istana menatap Feng Wuchen dengan dingin dan bertanya. Saya tidak tahu bahwa Gunung Kekosongan Surgawi adalah wilayah Istana Sengyang, jadi saya ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Feng Wuchen berkata dengan sopan. Anak nakal, Anda punya nyali. Anda diam-diam membangun istana di Gunung Kekosongan Surgawi. Anda meremehkan Istana Sengyang. Tuan Istana berkata dengan dingin. Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak tahu. Feng Wuchen menjawab dengan tenang. Sekarang kamu tahu, kenapa kamu tidak keluar dari sini. Tuan Istana memarahi dengan marah. Tuan Istana, sebutkan syaratmu. Feng Wuchen tidak mau menyerah. 1325 Nak, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari tidak menghormati Istana Sengyang. Kata Ketua Istana dengan sengit. Aura menakutkannya meledak, penuh pencegahan. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Feng Wuchen hari ini, Istana Sengyang akan ditertawakan karena pengecut begitu berita itu tersebar. Istana Sengyang dianggap sebagai kekuatan besar dilingdu dan terkenal. Tentu saja, mereka tidak akan takut pada Feng Wuchen. Pang Cuan, hancurkan fondasi istana dan usir mereka. Kalau tidak, bunuh mereka. Kepala istana berteriak dengan marah dan segera bergegas menuju Feng Wuchen. Ratusan petani lari ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal. Suara mendesing. Berdengung. Kecepatan Ketua Istana sungguh menakjubkan. Dia membawa aura yang agung. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu bergetar dan robek. Itu sangat menakutkan. Wajah Feng Wuchen menjadi sangat serius. Di hadapan ahli alam ilahi, Feng Wuchen tidak bisa menolak. Sepuluh artefak peri. Feng Wuchen mengatupkan giginya saat dia melihat penguasa Istana Sengyang bergegas mendekat. Dia langsung menawarkan sepuluh senjata peri. Mendengar ini, wajah lama penguasa Istana Matahari Suci berubah sedikit. Dia segera berhenti dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Sepuluh senjata peri. Dia bertanya dengan bingung. Tuan Istana, sepuluh artefak peri untuk Gunung Tiansu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Sepuluh artefak peri untuk Gunung Tiansu jelas merupakan suatu kerugian. Namun, Feng Wuchen sangat menyukai Gunung Tiansu. Bahkan jika itu adalah sepuluh artefak peri, Feng Wuchen merasa itu sepadan. Huff, bahkan jika kamu mengambil dua puluh, aku tidak akan memberimu Gunung Tiansu. Menyerah saja, kata penguasa Istana Matahari Suci dengan dingin sambil terus bergegas keluar. Bayangan roh naga, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi penciptaan dan segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Tuan Surgawi tingkat akhir, pangcuan mengerutkan kening. Ledakan. Berdengung. Kepala Istana datang dalam sekejap mata dan menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangan. Dengan ledakan, lubang hitam pekat berukuran puluhan kaki muncul di kehampaan. Oh, Anda dapat menghindari serangan saya, penguasa Istana Matahari Suci terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen bisa secepat itu. Kecepatan dan reaksi yang menakjubkan. Pangcuan terkejut. Anak ini memang memiliki beberapa keterampilan. Ketiga tetua itu juga cukup terkejut. Dia mengira penguasa Istana Matahari Suci akan mampu melukai Feng Wuchen dengan satu gerakan, tetapi dia tidak menyangka Feng Wuchen akan mampu menghindarinya. Penguasa Istana Sengyang menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata, Nak, kamu tidak sederhana. Kecepatanmu tidak hanya luar biasa, tetapi reaksimu juga sangat tajam. Berdengung. Kekuatan yang mengerikan meledak. Tubuh penguasa Istana Sengyang meledak dengan cahaya biru yang menyelaukan. Momentum yang lebih besar lagi tersapu badai. Kekosongan dalam radius ribuan kaki berguncang hebat dan runtuh. Saat ini, Pangcuan telah menghancurkan semua fondasi istana, dan tiga hari kerja telah terbuang percuma. Feng Wuchen tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Ledakan. Penguasa Istana dari Istana Sengyang tiba-tiba berteriak dengan suara gemuruh yang keras. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Berdengung. Penguasa Istana dari Istana Sengyang tiba dalam sekejap dan dengan kejam mengarahkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, kekuatan yang sangat menakutkan sekali lagi membuat lubang besar di kehampaan. Apa? Penguasa Istana-Istana Sengyang mau tidak mau terkejut ketika telapak tangannya jatuh. Feng Wuchen menghilang secara misterius. Bagaimana ini mungkin? Dia menghilang. Pangcuan sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Penatua pertama sangat terkejut hingga wajahnya menegang. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana bisa Dewa Surgawi tingkat akhir memiliki kecepatan yang luar biasa. Gerakan tubuh seperti apa yang dia gunakan. Tidak apa-apa jika telapak tangannya tidak mengenai Feng Wuchen. Sekarang penguasa Istana telah mengaktifkan kekuatannya dan meningkatkan kecepatannya beberapa kali, Feng Wuchen masih berhasil menghindarinya. Tuan Istana dari Istana Sengyang, mari kita bicarakan semuanya. Tidak perlu bersikap begitu kejam, bukan? Suara dingin Feng Wuchen terdengar dari langit. Telapak tangan Raja Istana tidak diragukan lagi merupakan serangan yang fatal. Jika Feng Wuchen terkena, dia akan mati di tempat. Serangan ganas penguasa Istana membuat Feng Wuchen semakin marah. Hanya karena masalah kecil, penguasa Istana ingin membunuhnya. Gerakan tubuh yang ajaib. Baru saja, auranya menghilang. Penguasa Istana mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah menggunakan teleportasi. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah rune dan menyuntikannya dengan kekuatan. Rune itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dalam sekejap. Sebuah rune pemanggilan, penguasa Istana mengerutkan kening lagi dan wajah lamanya menjadi serius. Seorang penatua mengerutkan kening dan berkata, dia memanggil seorang ahli. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat. Jelas sekali, penguasa Istana khawatir ahli yang dipanggil Feng Wuchen lebih kuat darinya. Untuk sesaat, penguasa Istana tidak berani mengambil tindakan. Di kamar dagang domain roh, Kiao San Feng, yang sedang sibuk, tiba-tiba merasakan panggilan Feng Wuchen. Menguasai, di gunung Tiansu, Kiao San Feng terkejut. Dia tidak tahu mengapa Feng Wuchen tiba-tiba memanggilnya. Kiao San Feng tidak banyak berpikir dan segera menyelesaikan pekerjaannya dan terbang ke gunung Tiansu. Ada apa dengan tetua ketiga? Melihat Kiao San Feng pergi dengan tergesa-gesa, pelayan dan penjaga itu sangat bingung. Kamar dagang tidak jauh dari gunung Tiansu. Dengan tingkat kultivasi Kiao San Feng yang berada di tingkat menengah penguasa surgawi, dia bisa tiba dalam waktu sepuluh menit. Tuan Istana, jangan pergi terlalu jauh. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sikap sopannya yang sebelumnya berubah menjadi dingin. Saya ingin melihat ahli seperti apa yang telah Anda panggil. Kata penguasa istana dengan suara yang dalam. Lebih dari sepuluh menit kemudian, terdengar suara keras memecah udara di kejauhan. Tuan surgawi tingkat menengah, penguasa istana sedikit mengernyit dan berkata, aura ini adalah Kiao San Feng, tetua ketiga kamar dagang. Kiao San Feng. Ketiga sesepuh tercengang. Mereka akrab dengan aura Kiao San Feng. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Kiao San Feng terbang. Wajah lamanya agak jelek. Jelas sekali, Kiao San Feng juga merasakan aura penguasa istana dan menduga bahwa Feng Wuchen dan penguasa istana sedang berkonflik. Nak, menurutmu apakah aku tidak akan berani menyentuhmu jika kamu memanggil Kiao San Feng? Penguasa istana berkata dengan dingin sebelum Kiao San Feng dapat berbicara. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut, saya memang bukan tandingan Anda sekarang. Meskipun Anda berada di alam ilahi, Anda mungkin tidak dapat membunuh saya. Apakah begitu? Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Wajah tua penguasa istana benar-benar muram. Daging di wajahnya bergerak-gerak hebat, dan aura pembunuh yang dingin menyebar. Orang yang dipanggil Feng Wuchen adalah Kiao San Feng, bukan seorang ahli. Penguasa istana tentu saja tidak takut. Wajah lama Kiao San Feng menjadi semakin jelek. Dia bertanya kepada Feng Wuchen dengan hormat, Tuan Feng, Apa yang terjadi? Apakah Gunung Tiansu adalah wilayah penguasa istana? Feng Wuchen bertanya. Kiao San Feng berkata, Iya. Apa? Feng? Tuan Feng. Mendengar bagaimana Kiao San Feng memanggil Feng Wuchen, wajah lama penguasa istana tiba-tiba berubah. Tuan Feng. Ketiga sesepuh juga terkejut pada saat bersamaan. Wajah lama mereka penuh ketakutan. 1326. Dia adalah Tuan Feng. Pangcuan juga gemetar ketakutan saat dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Hanya Tuan Feng dari pavilion bayangan langit yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Pangcuan baru menyadarinya ketika Feng Wuchen disebutkan. Bayangan angin dari pavilion bayangan langit sangatlah kuat. Seorang tetua berkata dengan ngeri, dia adalah Tuan Feng. Pengrajin tingkat ilahi, Tuan Feng. Ketenaran Lord Feng telah menyebar ke seluruh alam roh. Tuan Feng. Master Istana Seinsun sangat ketakutan saat tubuhnya bergetar. Sebagai Master Istana Seinsun, bagaimana mungkin dia tidak mengenal pengrajin tingkat ilahi yang mengejutkan seluruh alam roh? Belum lagi identitasnya sebagai pengrajin tingkat dewa, fakta bahwa Feng Wuchen adalah pembunuh bayaran tertinggi di pavilion bayangan langit sudah cukup untuk membuat Istana Seinsun waspada. Tidak peduli seberapa kuat Istana Seinsun, mereka tidak lebih kuat dari pavilion bayangan langit. Pavilion bayangan langit adalah kekuatan besar yang mampu melawan Istana Kaisar Roh Ilahi. Istana Seinsun bahkan tidak sekuat Istana Dewa Bulan, apalagi pavilion bayangan langit. Feng Wuchen melihat wajah ketakutan dari guru Istana Seinsun dan yang lainnya. Dia juga memperhatikan wajah ketakutan dari guru Istana Seinsun dan yang lainnya. Seringai misterius muncul di sudut mulutnya. Sepertinya kita harus mencari tempat lain. Jawaban Kiao San Feng telah menegaskan bahwa Gunung Kekosongan Surgawi adalah milik Istana Seinsun. Feng Wuchen berpura-pura tidak berdaya. Itu adalah wilayah orang lain. Jika mereka tidak mau menjualnya, dia tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Melirik ke arah Master Istana Seinsun, Feng Wuchen berkata, Master Istana Seinsun, aku, Winsado, akan mengingat ini. Sebagian besar orang yang ingin membunuhku sudah mati. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah guru Istana Seinsun dan yang lainnya berubah dan menjadi semakin ketakutan. Kami telah menyinggung Tuan Feng. Istana Seinsun kami sudah selesai. Seorang tetua berkata dengan wajah ketakutan. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Mereka tahu betul betapa kuatnya pengrajin tingkat ilahi. Tuan Feng, apakah Anda akan membangun istana? Kiao San Feng memandangi fondasi istana yang hancur dan menebak-nebak. Itu tidak bisa dibangun sekarang. Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya dan berbalik untuk pergi. Feng Wuchen tidak takut dihentikan oleh penguasa Istana Seng Yang. Meskipun dia bukan tandingan penguasa Istana Seng Yang, jika Feng Wuchen ingin pergi, penguasa Istana Seng Yang tidak dapat menghentikannya. Tapi sekarang, tampaknya penguasa Istana Matahari Suci dan yang lainnya tidak punya nyali untuk melakukannya. Mereka sangat ketakutan dengan identitas Feng Wuchen. Jika Tuan Feng ingin membangun istana, Pak Tua tahu tempat lain yang bagus. Meski tidak sebagus gunung kekosongan surgawi, namun tidak buruk, kata Kiao San Feng. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk memimpin, Pena Tua Kiao. Tidak masalah jika itu sedikit. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Feng Wuchen mengangguk. Tampaknya dia sangat yakin bahwa pemimpin istana akan berkompromi. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun di masa depan. Feng Wuchen berpikir sendiri, berpura-pura menyerah dan pergi. Dengan identitas Feng Wuchen sebagai dewa pelindung, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia dapat mengisolasi istana Seng Yang dan memotongnya. Tuan Feng, tolong! Kiao San Feng dengan hormat memberi isyarat mengundang. Saat Feng Wuchen hendak pergi, penguasa istana Seng Yang yang ketakutan tiba-tiba tersadar. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya di kemudian hari. Penguasa istana Seng Yang dengan cepat berkata, Tuan Feng, jika Anda menginginkan gunung kekosongan surgawi, orang tua akan memberikannya kepada Tuan Feng. Berikan padaku, pikirkan baik-baik, Tuan Istana Seng Yang. Penatua Kiao sekarang mengetahui tempat yang bagus, mirip dengan gunung kekosongan surgawi. Aku paling banyak hanya bisa memberimu senjata peri. Feng Wuchen, yang hendak pergi, berpura-pura terkejut dan memandang penguasa istana Seng Yang. Dia mencibir dalam hatinya, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Tuan Feng, Anda pasti bercanda. Gunung kekosongan surgawi akan diberikan kepada Tuan Feng. Kami tidak mengetahui identitas Tuan Feng dan menyinggung perasaannya. Gunung kekosongan surgawi akan diberikan kepada Tuan Feng sebagai permintaan maaf. Saya harap Tuan Feng akan memberikannya kepada Tuan Feng. Maafkan kami, kata penguasa Istana Seng Yang dengan hormat. Setelah menyinggung Feng Wuchen, bagaimana mungkin penguasa Istana Seng Yang berani menegosiasikan persyaratan. Penguasa Istana Seng Yang kemudian berkata, Tuan Feng, untuk menunjukkan ketulusan kami, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Feng membangun istana. Iya, kami akan mencari arsitek paling berpengalaman untuk membangun istana, kata tetua pertama dengan hormat. Mendengar ini, Feng Wuchen melirik ke arah Kiao San Feng dan berkata, jika itu masalahnya, biarlah. Pena tua Kiao, saya tidak akan merepotkanmu. Tidak masalah, tidak masalah, jawab Kiao San Feng dengan hormat. Penguasa Istana Seng Yang merasa sangat lega, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Fiuh, ketiga tetua itu juga menghela nafas lega. Mereka masih merasa takut. Tuan Feng, kami akan kembali dan bersiap. Kemudian kami akan mengirim orang untuk membangun istana, kata penguasa Istana Seng Yang dengan hormat. Terima kasih, kata Feng Wuchen ringan. Penguasa Istana Seng Yang dan yang lainnya buru-buru pergi, seolah-olah mereka takut Feng Wuchen akan mengingkari kata-katanya. Melihat penguasa Istana Seng Yang dan yang lainnya pergi, Kiao San Feng akhirnya tidak bisa menahan tawa. Elder Kiao, terima kasih atas bantuan Anda. Jika tidak, kami tidak akan mampu meruntuhkan gunung kekosongan surgawi. Feng Wuchen memandang Kiao San Feng dan tersenyum. Feng Wuchen memanggil Kiao San Feng karena dia ingin menggunakan identitas Tuan Feng untuk mengintimidasi Tuan Istana Seng Yang. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan gunung kekosongan surgawi dengan lancar. Tuan, Anda terlalu sopan. Metode Anda brilian. Kiao San Feng tersenyum dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin membangun istana? Untuk membangun kekuatanku sendiri, setelah aku tumbuh lebih kuat, aku akan mampu bersaing dengan delapan kaisar langit dan kuil yang layak surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kalau begitu, Pak Tua akan menanyakan pendapat presiden ketika dia kembali. Bagaimanapun, kamar dagang telah menjadi pengkhianat. Kiao San Feng mengangguk. Membentuk aliansi akan membuat kekuatan kita tumbuh lebih cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ketika Feng Wuchen mendirikan kuil naga, dia akan membentuk aliansi dengan kekuatan besar, seperti ketika dia berada di daratan. Alam surga sekarang dikendalikan oleh penguasa surgawi dari klan Shen. Jika Feng Wuchen ingin menghancurkan penguasa surgawi dari klan Shen, dia harus membangun kekuatan yang lebih kuat dan menakutkan serta menyatukan semua kekuatan untuk melawan penguasa surgawi. Hanya dengan cara ini dia bisa sepenuhnya menghancurkan penguasa surgawi dari klan Shen. Tuan, kamu benar. Kiao San Feng mengangguk. Ini baru permulaan. Tidak perlu terburu-buru. Penatua Kiao, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu terbang menjauh. Tuan, berhati-hatilah. Kiao San Feng berkata dengan hormat sambil melihat Feng Wuchen pergi. Tuan muda dewa naga, identitas guru memang menakutkan. Kiao San Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mengetahui identitas Feng Wuchen. Dengan bantuan Istana Seng Yang, Feng Wuchen merasa sangat lega membangun istana tersebut. Kepala Istana Seng Yang dan ketiga tetua sangat ketakutan. Bagaimana mereka berani lalai? Setelah kembali ke Istana Seng Yang, Kepala Istana Seng Yang segera mengirimkan orang untuk mencari arsitek berpengalaman untuk membangun istana di Gunung Tiansu. Dia tidak berani gegabuh. Setelah Feng Wuchen kembali ke pavilion Tianying, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Feng Wuchen baru saja melangkah ke alam dewa surgawi tahap akhir dan masih agak jauh dari alam ilahi. Sekarang dia punya waktu, Feng Wuchen juga ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Feng Wuchen hanya perlu menunggu Ling Xiao Xiao dan yang lainnya naik. Ketika kuil naga selesai dibangun, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya seharusnya juga sudah naik ke alam surga. 1327 Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi di pagoda 9 Kosmos tingkat kelima, perlahan membuka matanya. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk berkultivasi. Sepertinya saya masih jauh dari alam dewa surga. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Feng Wuchen memiliki metode budidaya mistik potret kehidupan mengambang surga dao, energi kuno murni di tingkat kelima, dan harta karun yang kuat dari domen surga, kemajuan budidayanya sangat lambat setelah sebulan mengasingkan diri. Tentu saja, itu lambat bagi Feng Wuchen. Bagi yang lain, meskipun mereka jenius, itu sudah merupakan kecepatan yang sangat menakutkan. Aku tidak terburu-buru untuk menerobos. Bagaimanapun, aku sedang menerobos ke alam dewa surga. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan istana dewa naga. Feng Wuchen menghibur dirinya sendiri. Sambil berpikir, dia keluar dari pagoda 9 Kosmos. Ketika kultivasi saya mencapai puncak tahap akhir alam Raja Langit, setelah saya melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki, kekuatan tempur saya akan menjadi lebih menakutkan. Jika saya berusaha sekuat tenaga, saya pasti akan mampu bertarung. Melawan dewa langit tahap awal, Feng Wuchen berpikir dalam hati. Meregangkan tubuhnya, Feng Wuchen keluar dari istana. Saudara Feng. Begitu Feng Wuchen keluar dari pintu, dia mendengar suara yang dikenalnya. Dong Huang King, Dong Huang Shan, Feng Wuchen memandangi dua orang yang berlari dengan penuh semangat. Namun, dia tidak melihat Dong Huang Yue. Saudara Feng, kamu sudah mengasingkan diri selama sebulan. Apakah kamu berhasil menerobos? Dong Huang King bertanya dengan gembira. Tidak mudah untuk menerobos. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya, kapan kalian datang? Di mana Dong Huang Yue? Setengah bulan yang lalu, Yue tinggal di kediaman Guru Langit. Penguasa pavilion mengizinkan kami tinggal di pavilion Bayangan Langit untuk berkultivasi. Tuan King Liu secara pribadi membimbing kami. Dalam setengah bulan, kultivasi kami meningkat pesat. Dong Huang Shan berkata dengan penuh semangat seolah dia merasa itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Feng Wuchen menyarankan agar Dong Huang King dan Dong Huang Shan datang ke pavilion Bayangan Langit. Kalau tidak, Ying Hun tidak akan peduli. Tinggal di kediaman abadi Guru Surgawi bukanlah ide yang buruk. Feng Wuchen mengangguk. Setelah itu, dia diam-diam merenung. Penguasa pavilion roh bayangan seharusnya belum mengakui Dong Huang Yue. Mungkin, dia tidak berani melakukannya. Atau mungkin, ada alasan lain. Kalian tinggallah di pavilion Sky Shadow dan berkultivasi terlebih dahulu. Masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Baiklah, saudara Feng, kamu harus berhati-hati. Dong Huang King memperingatkan. Feng Wuchen meninggalkan pavilion Bayangan Langit dan bergegas menuju Gunung Kekosongan Surgawi. Dengan kekuatan istana Sengyang, pembangunan kuil Shenlong seharusnya selesai dalam waktu satu bulan. Feng Wuchen tidak sabar untuk melihatnya. Setengah jam kemudian, Feng Wuchen tiba di Gunung Kekosongan Surgawi. Dari jauh, dia sudah bisa melihat sebuah istana megah berdiri di puncak gunung. Dikelilingi oleh kabut Surgawi, dan dipenuhi dengan perasaan seperti negeri dongeng. Istana utama sangat besar dan menakjubkan, membuat orang merasa jerah. Di alun-alun megah, ada tiga pilar batu besar di setiap sisinya. Pilar-pilar batu tersebut diukir dengan binatang buas yang tampak hidup, seolah-olah mereka bisa hidup kapan saja. Dalam waktu satu bulan, pembangunan kuil dewa naga selesai. Harus dikatakan bahwa istana Sengyang sangat efisien dan sangat mementingkan hal itu. Suara mendesing. Feng Wuchen melintas ke langit di atas istana dan memandangi istana yang dibangun di Gunung Kekosongan Surgawi dengan penuh semangat. Pegunungan di sekitarnya juga dibangun dengan istana yang megah. Gunung-gunung itu terhubung satu sama lain. Istana-istana itu berada di sebelah gunung dan sungai. Pemandangannya menyenangkan dan spirit ki melimpah. Secara keseluruhan, itu tampak seperti sebuah kastil, besar dan megah. Sangat bagus. Feng Wuchen melontarkan dua kata dengan sangat puas. Senyuman cerah muncul di wajahnya. Pembangunan kuil dewa naga telah selesai. Persis sama dengan istana dalam imajinasi Feng Wuchen. Kuil dewa naga akhirnya muncul di alam surga. Ada banyak gunung di sekitarnya. Jika waktunya tiba, kita dapat membentuk formasi pengumpulan roh untuk mengumpulkan ki roh dari berbagai gunung. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dengan spirit ki, pil, harta karun, dan menara kosmos dalam jumlah besar, siau-siau dan yang lainnya pasti akan meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Wuss. Tidak lama setelah Feng Wuchen muncul, kepala istana Seng Yang dan ketiga tetua melintas. Tuan Feng, apakah kamu puas dengan kuil dewa naga? Kepala istana Seng Yang bertanya dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum bahagia, sangat puas. Terima kasih, kepala istana Seng Yang. Selama Tuan Feng puas, itu bagus. Kepala istana Seng Yang tersenyum bahagia dan merasa lega. Kepala istana Seng Yang awalnya khawatir Feng Wuchen akan merasa tidak puas dan marah. Sekarang dia mendengar bahwa Feng Wuchen sangat puas, dendam antara mereka dan Feng Wuchen telah terselesaikan sepenuhnya. Dengan membalikkan telapak tangannya, bahan pemurnian muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Ledakan. Api hitam diaktifkan dan hawa dingin yang mengerikan melanda. Kepala istana Seng Yang dan yang lainnya terkejut. Apinya sangat dingin. Kepala istana Seng Yang terkejut. Api hitam. Ketiga tetua itu terkejut dan ketakutan. Mereka belum pernah melihat keberadaan api hitam. Feng Wuchen kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya. Dengan gerakan pikirannya, bahan pemurnian dengan cepat meleleh dan menyatu. Dalam sekejap mata, pedang panjang yang bagus terbentuk. Sebuah pemikiran menjadi alat. Dia menyempurnakan senjata peri dalam sekejap. Pedang peri surgawi. Teknik pemurnian yang mengerikan. Apakah ini kengerian dari pemurni senjata ilahi? Ekspresi kepala istana Seng Yang dan ketiga tetua berubah drastis. Mereka sangat terkejut hingga mereka benar-benar membeku di tempat. Mereka hanya mendengar ketenaran Feng Wuchen, tetapi belum pernah melihat Feng Wuchen menyempurnakan senjata. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka terkejut. Dalam sekejap mata, pedang peri telah disempurnakan oleh Feng Wuchen. Kepala istana Seng Yang, pedang peri ini adalah ucapan terima kasihku. Aku sangat puas dengan kuil naga. Feng Wuchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Pedang peri terbang menuju kepala istana Seng Yang. Terima kasih, Tuan Feng. Kepala istana Seng Yang merasa tersanjung dan berterima kasih padanya. Dia bersemangat dan rasa hormat di matanya meningkat. Melihat Feng Wuchen menyempurnakan senjata dengan mata kepala mereka sendiri, kepala istana Seng Yang dan ketiga tetua sangat terkejut. Mereka diam-diam bersuka cita karena telah memberi Feng Wuchen gunung Tiansu untuk menyelesaikan konflik. Jika tidak, jika mereka menyinggung Feng Wuchen, istana Seng Yang akan hancur. Feng Wuchen memiliki banyak senjata peri. Alasan mengapa dia menyempurnakan senjata di depan kepala istana Seng Yang adalah untuk menghalangi mereka. Tuan Feng, apakah Anda punya perintah? Kepala istana Seng Yang bertanya dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kamu bisa kembali dulu. Kamu tidak perlu mengirim siapapun. Ia, kepala istana Seng Yang dan yang lainnya berkata dengan hormat. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen ingin mengunjungi istana, jadi mereka tidak mengganggunya dan terbang. Feng Wuchen mendarat di alun-alun dan dengan hati-hati merasakan aura istana. Siapkan pavilion alkimia, pavilion penempaan senjata, pavilion prasasti, dan pavilion penempaan. Jika waktunya tiba, empat wilayah utama akan dikuasai oleh kuil naga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Guru, seseorang di benua Tianhun sedang mengalami masa kesengsaraan dan akan naik ke alam surga. Pada saat ini, suara tua dan penuh hormat muncul di benak Feng Wuchen. Xiao Xiao dan yang lainnya akan naik. Feng Wuchen sangat gembira dan segera berteleportasi ke gerbang alam surga. Kuil naga baru saja dibangun dan Ling Xiao Xiao serta yang lainnya akan naik. Ini hanyalah saat yang membahagiakan bagi Feng Wuchen. 1328 Desir Feng Wuchen muncul di gerbang alam surga dalam sekejap dan bergegas ke gerbang alam surga. Feng Wuchen Feng Wuchen baru saja tiba di ruang putih ketika dia mendengar suara terkejut di telinganya. Su Siang Yang. Feng Wuchen juga terkejut. Saat dia melihat Su Siang Yang, Feng Wuchen merasa takdirnya sangat misterius. Feng Wuchen, kenapa kamu ada di sini? Selain Su Siang Yang, ada orang lain, Yan Dong. Feng Wuchen hanya bertemu Su Siang Yang dan Yan Dong satu kali, tetapi mereka meninggalkan kesan mendalam padanya. Lagi pula, ketika Feng Wuchen naik ke alam surga, Su Siang Yang dan Yan Dong juga naik ke alam surga. Ketiganya muncul di ruang putih ini pada saat bersamaan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, temanku akan naik ke alam surga. Bukankah ini terlalu kebetulan? Teman kita dari benua ini juga sedang menjalani kesengsaraannya. Seniorlah yang memberi tahu kami. Su Siang Yang sangat bahagia dan memiliki senyuman sederhana dan jujur di wajahnya. Setelah lama tidak bertemu, budidaya Su Siang Yang telah mencapai tahap akhir alam Raja Surgawi. Yan Dong juga berada pada tahap akhir dari alam Raja Surgawi. Mereka tidak jauh dari alam Raja Surgawi. Bagi mereka yang bisa berkembang pesat hanya dalam satu tahun, terlihat jelas bahwa mereka sangat berbakat. Saudara Feng, Yan Dong dan saya berada di wilayah kuno. Di mana kamu? Su Siang Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Wilayah roh. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jadi kamu berada di wilayah roh. Itu sangat jauh dari wilayah kuno. Su Siang Yang mengangguk. Yan Dong terus melihat ke arah Feng Wuchen, tetapi dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Feng Wuchen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Feng Wuchen, apa kultifasimu sekarang? Saudara Su dan saya sama-sama telah mencapai tahap akhir alam Raja Surgawi. Keberuntunganku bagus. Dengan bantuan pil, aku telah mencapai alam Raja Surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Oh, Saudara Feng telah mencapai alam Raja Surgawi. Luar biasa, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari jenius terbaik di benua jiwa Surgawi. Saya tahu bahwa Saudara Feng tidaklah sederhana. Su Siang Yang terkejut dan gembira. Dia sama sekali tidak waspada terhadap Feng Wuchen. Alam Raja Surga, Yan Dong membelalakan matanya karena terkejut. Sejak mereka naik ke alam surga, mereka berdua telah berkultifasi dengan sekuat tenaga untuk mencapai kultifasi mereka saat ini. Namun, Yan Dong tidak menyangka bahwa budidaya Feng Wuchen akan benar-benar melampaui budidaya mereka. Tuan, ada juga orang-orang dari benua langit bulan dan benua jiwa bela diri yang sedang menjalani kesengsaraan mereka. Banyak kultifator dari benua lain juga telah mengalami kesengsaraan mereka baru-baru ini. Suara hormat lelaki tua itu terdengar saat dia muncul dalam sekejap. Orang tua itu tidak ingin mengungkapkan identitas Feng Wuchen di depan orang luar, jadi dia tidak tunduk pada Feng Wuchen. Berapa banyak yang mengalami kesengsaraan? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi vokal rahasia. Untuk saat ini, hanya ada satu orang, seorang wanita muda. Dia sedang menjalani 69 kesengsaraan surgawi. Masih banyak orang lain yang menunggu untuk menjalani kesengsaraan mereka juga. Orang tua itu mengirimkan suaranya dengan hormat. Sepertinya itu adalah Xiao Xiao. Enam dari sembilan kesengsaraan surgawinya seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Wuchen membenarkan dalam hatinya. Dia sangat menyadari kekuatan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen, berapa banyak orang dari benua Tianhun yang telah naik? Yan Dong bertanya. Untuk saat ini, hanya satu. Feng Wuchen menjawab. Lima orang dari benua roh bela diri telah naik. Yan Dong sedikit bangga. Tiga dari benua langit bulan. Sepertinya benua jiwa bela diri saudara Yan lebih kuat. Su Siang yang tertawa. Alasan mengapa mereka mengetahui informasi ini secara alami berasal dari lelaki tua yang menjaga gerbang surga. Tidak lama kemudian, cahaya putih tiba-tiba muncul di ruang putih yang luas. Kemudian, seorang pemuda muncul. Kakak kedua, itu hebat. Anda telah berhasil menjalani kesengsaraan dan naik. Setelah melihat orang itu, Yan Dong sangat gembira dan gembira. Kakak laki-laki, pemuda itu terkejut pada awalnya. Dia memandang Yan Dong dengan tidak percaya dan bertanya, Kakak, bagaimana kamu tahu bahwa aku telah mengalami kesengsaraan dan naik? Apakah ini alam surga? Yan Dong berkata dengan gembira, Saya kira kamu akan segera naik, jadi saya datang ke sini beberapa kali. Senior tua inilah yang memberi tahu saya. Dia adalah ahli yang menjaga gerbang surga. Salam, senior. Pemuda itu membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Kamu telah berhasil menjalani 49 kesengsaraan surgawi. Lumayan, orang tua itu mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, orang lain muncul di ruang putih yang luas. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Senior Chang Yun. Su Siang Yang sangat gembira. Dewa Perang Tertinggi, orang tua bernama Chang Yun menjadi pucat karena ketakutan saat dia melihat Su Siang Yang. Itu hebat. Saya telah berhasil menjalani kesengsaraan saya. Su Siang Yang tertawa gembira. Dewa Perang Tertinggi, Yan Dong tercengang. Kemudian, dia berkata, Saudara Su, kamu tidak sederhana. Kamu disebut Dewa Perang Tertinggi di Benua Langit dan Bulan. Su Siang Yang tersenyum jujur dan tidak mengatakan apapun. Benua Langit Bulan dan Benua Roh Beladiri telah berhasil menjalani kesengsaraan mereka dan naik ke alam surga. Namun, Ling Xiao Xiao dari Benua Tian Hun belum muncul. Seseorang dari Benua Tian Hun sedang menjalani 69 kesengsaraan surgawi. Mengapa kita tidak menontonnya bersama? Orang tua itu tiba-tiba berkata seolah dia melihat kekhawatiran Feng Wuchen. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan layar cahaya muncul dari udara tipis. Orang yang muncul di layar cahaya adalah Ling Xiao Xiao. Dia belum mengalami kesengsaraannya dan 69 kesengsaraan surgawi sedang terjadi. 69 kesengsaraan surgawi. Su Siang Yang dan yang lainnya berseru. Feng Wuchen, siapa dia bagimu? Bisakah dia mengatasi 69 kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Yan Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tunanganku. 69 kesengsaraan surgawi tidak bisa menghentikannya. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Feng Wuchen merasa lega bisa menyaksikan Ling Xiao Xiao menjalani kesengsaraannya. Tunangan. Su Siang Yang dan Yan Dong memandangnya dengan kaget. Gemuruh. 69 kesengsaraan surgawi yang muncul di layar cahaya akhirnya tiba. Feng Wuchen, bisakah tunanganmu benar-benar melakukannya? Su Siang Yang bertanya dengan cemas. Melihat Ling Xiao Xiao yang rapuh, dia benar-benar khawatir dia tidak akan mampu menahan 69 kesengsaraan surgawi. 69 kesengsaraan surgawi sangat kuat. Saya hampir selesai. Yan Dong tidak optimis terhadap Ling Xiao Xiao. Mereka hanya dapat melihat gambar di layar yang terang dan tidak dapat merasakan kekuatannya. Feng Wuchen tidak berbicara. Tidak ada rasa khawatir di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Feng Wuchen sangat jelas tentang betapa kuatnya Ling Xiao Xiao. Kekuatan astral surgawi Ling Xiao Xiao sangat kuat. Tidak ada masalah baginya untuk menahan kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Berdengung. Kesengsaraan surgawi pertama yang mengerikan terjadi. Kekuatan mengerikan bisa dilihat di layar cahaya. Benua Tianhun berguncang hebat. Itu datang. Ekspresi Susiang Yang menjadi sangat serius. Yan Dong dan yang lainnya menahan napas dan menatap layar cahaya. Di layar terang, Ling Xiao Xiao perlahan membuka matanya. Dia mengaktifkan kekuatan astral surgawi miliknya. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan terkondensasi menjadi perisai energi emas yang kuat. Gemuruh. Berdengung. 69 kesengsaraan surgawi pertama yang menakutkan menghantam perisai energi. Ledakan itu mengguncang benua Tianhun. Riak energi destruktif menyapu dengan liar. Namun, 69 kesengsaraan surgawi pertama yang begitu menakutkan tidak dapat menggoyahkan Ling Xiao Xiao sama sekali. Perisai energi yang terkondensasi di permukaan tubuh Ling Xiao Xiao tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada celah. Apa? Sangat kuat. Ekspresi Susiang Yang, Yan Dong, dan yang lainnya berubah drastis. 1329 Dia bisa menahan kesengsaraan surgawi pertama hanya dengan perisai energinya. Kesengsaraan pertama dari 6 dari 9 kesengsaraan surgawi bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan keempat dari 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Dia benar-benar dapat menahannya, dan ini hanyalah pembelaannya. Sulit dipercaya. Sebenarnya ada ahli yang sangat kuat di benua Tianhun. Su Siang Yang dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang mengira Ling Xiao Xiao begitu kuat. Ling Xiao Xiao berhasil memblokir kesengsaraan surgawi pertama, dan semua orang di aliansi Dewa Naga bersorak. Gemuruh. Segera, kesengsaraan surgawi kedua yang mengerikan terjadi, dan itu bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Su Siang Yang dan yang lainnya menahan napas lagi saat mereka menatap layar cahaya tanpa berkedip. Ling Xiao Xiao membuat gerakan meraih di udara, dan pedang suci yang indah muncul dari udara tipis. Aura menakutkannya meroket. Tabrakan langsung. Yan Dong mengerutkan kening. Di layar yang terang, kesengsaraan surgawi yang mengerikan terjadi. Ling Xiao Xiao menyapu dengan pedang ilahi di tangannya, dan sinar pedang yang sangat menakutkan membubung ke langit. Gemuruh. Dengeng dengungan. Sinar pedang yang menakutkan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi, dan tabrakan tersebut menyebabkan ledakan. Ledakan itu bergema di seluruh benua Tianhun, dan riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di bawah tabrakan langsung yang sengit, kesengsaraan surgawi kedua langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Mendesis. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Su Xiangyang, Yan Dong, dan yang lainnya tersentak kaget, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Ini, ini terlalu kuat? Bukan. Bahkan aku tidak berhasil menahan kesengsaraan surgawi kedua semudah dia. Yan Dong berkata dengan ngeri, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jika itu aku, aku khawatir aku akan terluka. Kata seorang ahli yang baru naik dengan ngeri. Seni pedangnya pasti sangat kuat. Itu pasti seni yang abadi. Kata orang lain, wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Pada awalnya, Yan Dong dan yang lainnya meremehkan Ling Xiao Xiao. Mereka semua berpikir bahwa Ling Xiao Xiao tidak dapat menahan kekuatan 6 dari 9 kesengsaraan surgawi, tetapi tidak ada yang menyangka kekuatan Ling Xiao Xiao begitu menakutkan. Dia memang kuat, kata tetua yang menjaga alam surgawi sambil tersenyum. 6 dari 9 kesengsaraan surgawi tidak akan menjadi masalah baginya. Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Kesengsaraan surgawi kedua menghilang, dan kesengsaraan surgawi ketiga terjadi segera setelahnya. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari yang kedua. Gemuruh. Ling Xiao Xiao menghunus pedangnya lagi. Kekuatannya sangat mengerikan saat dia menghancurkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan dengan satu serangan. Ling Xiao Xiao sama sekali tidak terluka. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Kekuatan kesengsaraan ketiga bahkan tidak dapat menggoyahkan Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao tidak terluka. Su Xiang Yang dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan dan terkejut. Mereka belum pernah melihat ahli tahap kesengsaraan yang begitu menakutkan. Namun, hal yang lebih mengejutkan masih akan terjadi. Ling Xiao Xiao mengalahkan kesengsaraan surgawi keempat dan kelima dengan satu tebasan pedangnya. Itu sangat menakutkan. Itu terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Su Xiang Yang dan yang lainnya benar-benar tercengang oleh kekuatan mengerikan Ling Xiao Xiao. Untuk dapat menahan kesengsaraan surgawi kelima dan tetap tidak terluka, betapa mengerikannya hal itu. Dari kesengsaraan kedua hingga kesengsaraan kelima, Ling Xiao Xiao menghadapinya dengan serangan pedang yang mendominasi, dan dia mampu mengalahkan kesengsaraan tersebut. Tidak diragukan lagi, enam dari sembilan kesengsaraan surgawi tidak berarti apa-apa bagi Ling Xiao Xiao. Gemuruh. Kesengsaraan terakhir dari enam dari sembilan kesengsaraan surgawi telah terjadi sejak lama sebelum terjadi. Suara guntur bergema di seluruh benua. Teror kesengsaraan surgawi ke enam jauh lebih besar daripada teror kesengsaraan surgawi kelima. Ling Xiao sedikit mengernyit. Kekuatan ilahi bintang surgawi yang melonjak di tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan armor dewa dan menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dewa. Aura energi yang sangat merusak mengejutkan banyak pembudidaya di benua itu. Desir. Dengeng dengungan. Ling Xiao Xiao menyerang dengan sekuat tenaga. Dia menyapu dengan pedangnya, dan pancaran pedang menakutkan yang panjangnya seratus ribu kaki membubung ke langit. Dengan ledakan sonic yang kuat, bisa menghancurkan langit dan bumi. Long Tianzan, Yan Long, dan yang lainnya diam-diam terkejut. Dengan kekuatan ilahi bintang surgawi, kekuatan Ling Xiao Xiao telah melampaui Long Tianzan dan yang lainnya. Dia telah menjadi eksistensi terkuat di benua Tianhun. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, pancaran pedang emas yang menakutkan bertabrakan dengan kesengsaraan ke-6 dan meledak. Energi destruktif dari ledakan itu menyapu dengan liar, menutupi kehampaan ratusan ribu kaki. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Ling Xiao Xiao. Dapat dilihat betapa mengerikannya kesengsaraan ke-6. Meskipun Ling Xiao Xiao terluka, kesengsaraan ke-6 telah dihancurkan. Kekuatan pancaran pedang tidak terbayangkan. Dia berhasil. Xiao Xiao berhasil melewati kesengsaraannya. Saat kesengsaraan ke-6 menghilang, lautan awan kesengsaraan di langit juga menghilang. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga bersorak gembira. Sangat bagus. Dia berhasil melewati kesengsaraan, kata Feng Wuchen dengan gembira. Dia sangat menantikan untuk melihat Ling Xiao Xiao muncul di ruang putih ini. Selamat, Tuan. Lelaki tua itu mengucapkan selamat kepadanya melalui telepati. Astaga, kapan 6 dari 9 kesengsaraan surgawi menjadi begitu lemah? Kesengsaraan ke-6 sebenarnya dihancurkan oleh pedangnya. Yan Dong tercengang dan sangat terkejut. Bukannya 6 dari 9 kesengsaraan surgawi terlalu lemah, tapi tunangan saudara Feng terlalu kuat. Saya tidak percaya pembangkit tenaga listrik di benua Tianhun begitu menakutkan. Su siang yang gemetar. Kesengsaraan surgawi 6 dari 9 yang mengerikan. Jika itu aku, aku khawatir kesusahan ketiga akan berubah menjadi abu. Seseorang berkata dengan ngeri. 6 dari 9 kesengsaraan surgawi bukanlah apa-apa. Saudara Feng mengalami 9 dari 9 kesengsaraan surgawi saat itu. Su siang yang tercengang. Kesengsaraan surgawi 9 dari 9 yang legendaris. Beberapa orang yang baru saja naik memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kesengsaraan surgawi 6 dari 9 sudah sangat menakutkan, apalagi kesengsaraan surgawi 9 dari 9 yang legendaris. Kesengsaraan surgawi 9 dari 9 adalah kesengsaraan destruktif yang jarang muncul. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat seseorang melewati kesengsaraan surgawi 9 dari 9. Su siang yang dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Ling Xiao Xiao memiliki kekuatan surgawi yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkejut. Di benua Tianhun, saat Ling Xiao Xiao berhasil melewati kesengsaraan, cahaya kemasan menyelimuti langit. Ini adalah pengakuan Ling Xiao Xiao dari alam surgawi. Itu adalah pembaptisan Ling Xiao Xiao. Kakek, aku akan menunggumu di alam surgawi. Ling Xiao Xiao melambai kepada orang-orang dari Aliansi Dewa Naga dan naik ke langit dengan cahaya kemasan. Pemimpin klan naga, giliran kita. Ling Muyun memandang Long Tianzan dan tersenyum. Setelah berada di benua ini selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tega untuk pergi. Long Tianzan menghela nafas. Aku pergi dulu. Yan Long memimpin dan terbang ke langit. Dia meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan menarik petir surgawi. Mari kita lalui kesengsaraan bersama-sama. Kera Iblis Bermata Tiga berteriak. Long Tianzan, Long Kui, Long Jian, Ling Muyun, Ba Ili Tianjing, Macan Tutul Liar, Harimau Langit yang Memangsa, Kera Iblis Bermata Tiga, Yan Long, Yan Huo, Long Ken, Ling Xuan dan lebih dari sepuluh ahli alam dewa sejati lainnya akan berangkat. Melalui kesengsaraan pada saat yang sama. Gemuruh. Berdengung. Gelombang kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Guntur menderu terus-menerus. Di benua gelap, naga petir berkedip-kedip dan menarik lebih dari sepuluh kesengsaraan surgawi. Ya Tuhan, apakah mereka melewati masa kesusahan bersama? Melihat layar, Long Tianzan dan yang lainnya menarik petir surgawi pada saat yang sama, Su Xiangyang sangat ketakutan. Enam belas ahli alam dewa sejati sedang melewati masa kesengsaraan. Yan Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seribu tiga ratus tiga puluh. Enam belas orang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama. Su Xiangyang dan yang lainnya terkejut, tetapi kali ini, bahkan wajah lelaki tua itu pun dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah lamanya bahkan tampak sedikit linglung. Jelas sekali bahwa dia belum pernah melihat pemandangan spektakuler orang-orang yang melampaui kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada orang lain selain Raja Timur yang naik ke alam jiwa surgawi. Namun sejak guru naik, begitu banyak orang yang naik ke alam jiwa surgawi. Sepertinya kemunculan master telah membuat benua Tianhun lebih kuat. Orang tua itu berpikir. Orang tua itu benar. Sebelum Feng Wuchen muncul, kekuatan benua Tianhun memang lemah dibandingkan benua lain. Tapi sekarang, benua itu tidak lebih lemah dari benua lain. Hal ini dapat dilihat dari kesengsaraan Ling Xiao Xiao yang mendominasi dan kekuatan mengerikan dari 16 dewa sejati yang melewati kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Kesengsaraan adalah hal yang menentang surga. Ini sangat berbahaya. Dengan begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan, bukankah mereka takut pernapasan mereka akan terpengaruh? Yan Dong kaget. Sangat berbahaya bagi satu orang untuk melewati masa kesusahan besar. Jika tidak hati-hati, mereka bisa berubah menjadi abu. Oleh karena itu, kesengsaraan tidak dapat terpengaruh. Namun 16 dewa sejati dari benua Tianhun yang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama akan sangat mengganggu. Bukankah mereka takut hal itu akan berdampak satu sama lain? Mereka bodoh atau sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Gemuruh. Gemuruh. Awan gelap menutupi langit benua Tianhun. Kilat menyambar dan guntur menderu. Itu sangat kuat dan membawa kekuatan mengerikan yang melanda seluruh benua. Kekuatan kesengsaraan yang mengerikan telah turun dari langit. 16 pusaran petir muncul di langit benua Tianhun. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Semua orang kaget dan ketakutan. Mereka menatap langit dengan mata terbuka lebar. Tubuh mereka sudah kaku. Di pusaran petir, segala jenis lampu warna-warni menyala. Sangat mempesona di dunia yang gelap ini. Oh. Pemimpin pelan naga dan macan tutul liar sedang mengalami 69 kesengsaraan surgawi. Senior Yanlong juga sedang melalui 69 kesengsaraan surgawi. Sungguh dahsyatnya kekuatan kesengsaraan. Sebenarnya ada 369 kesengsaraan surgawi. Termasuk siau-siau, ada empat. Orang-orang di kuil naga berseru kaget. 69 kesengsaraan surgawi. Long Tianzan mengerutkan kening dan menghela nafas lega. 369 kesengsaraan surgawi. Bisakah mereka bertahan? Su Xiangyang memandang Feng Wuchen dengan kaget saat melihat pemandangan spektakuler itu. 16 alam dewa sejati yang melampaui kesengsaraan. Ada 36 dari 9 kesengsaraan surgawi. Sementara sisanya adalah 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ketiganya juga sangat kuat. Bahkan 6 dari 9 kesengsaraan surgawi tidaklah sulit bagi mereka. Feng Wuchen mengetahui dengan sangat baik kekuatan Long Tianzan, Wild Leopard, dan Yanlong. Dia tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menahan 6 dari 9 kesengsaraan surgawi. Boom-boom-boom. Berdengung. Long Tianzan dan yang lainnya sudah bersiap menghadapi kesengsaraan, jadi mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawannya. Serangkaian ledakan bergema di seluruh benua Tianhun. Apakah itu kesengsaraan surgawi 4 dari 9 atau kesengsaraan surgawi 6 dari 9, Long Tianzan dan yang lainnya dengan mudah mengalahkan kesengsaraan pertama. Apa yang terjadi selanjutnya semakin mengejutkan Su Xiangyang dan yang lainnya. 16 ahli rilem dewa sejati melampaui kesengsaraan dan menghadapi kesengsaraan yang mengerikan. Apakah itu kesengsaraan surgawi 4 dari 9 atau kesengsaraan surgawi 6 dari 9, mereka mengandalkan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk mengalahkan kesengsaraan. Meskipun mereka tidak mendominasi seperti Ling Xiao Xiao, 16 ahli alam dewa sejati berhasil melampaui kesengsaraan tanpa kegagalan apapun. Ini, ini terlalu kuat, bukan. Su Xiangyang dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka juga memiliki pengalaman melampaui kesengsaraan, tetapi dari wajah tenang Long Tianzan dan yang lainnya, hal itu tampaknya tidak sulit. Sebagai perbandingan, mereka tidak sekuat para ahli di benua Tianhun. Senior-senior, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorangpun dari benua Tianhun yang telah naik ke alam surgawi selama puluhan ribu tahun? Mengapa ada begitu banyak orang yang naik kali ini? Yan Dong bertanya pada lelaki tua itu dengan kaget. Ini secara alami terkait dengan Feng Wuchen. Dialah yang memimpin para pembudidaya benua Tianhun menuju pencapaian hari ini. Orang tua itu tersenyum tipis. Saudara Feng memang kuat, bahkan kesengsaraan surgawi 9 dari 9 tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Su Xiangyang dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan mata penuh hormat. Di ruang putih yang luas, cahaya kemasan tiba-tiba berkedip dan menghilang dalam sekejap. Saat cahaya kemasan menghilang, sesosok tubuh cantik muncul. Itu adalah Ling Xiao Xiao, yang baru saja melampaui kesengsaraan. Tempat apa ini? Apakah itu alam surgawi? Melihat ruang putih yang luas, Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya yang indah melihat sekeliling. Xiao Xiao, kemunculan cahaya kemasan membuat Feng Wuchen, yang telah lama menunggu, sangat bahagia. Ling Xiao Xiao, yang penasaran, tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Senyuman terkejut muncul di wajahnya. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao dengan cepat menoleh. Memang, dia melihat Feng Wuchen. Surga mendalam tingkat menengah. Seru Su Xiang Yang dan Yandong. Mereka memandang Ling Xiao Xiao dengan tercengang. Su Xiang Yang dan Yandong takut pada Ling Xiao Xiao yang ganas ketika dia melampaui kesengsaraan. Ling Xiao Xiao, yang baru saja naik ke alam surgawi, langsung memasuki alam surga mendalam tingkat menengah. Dia persis sama dengan Feng Wuchen saat itu. Xiao Xiao, aku sudah menunggumu naik. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia memeluk Ling Xiao Xiao dengan erat. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao berkata dengan gembira dan bersemangat. Saudara Feng, kakek, paman long, dan yang lainnya akan segera naik ke alam surgawi. Aku tahu. Aku sudah menunggumu. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Saudara Feng, bagaimana kamu tahu aku sudah naik? Di mana tempat ini? Ling Xiao bertanya. Ini adalah gerbang alam surgawi. Senior tua ini adalah penjaga gerbang alam surgawi. Dia mengenal benua ini dengan sangat baik. Begitu kamu memasuki gerbang alam surgawi, kamu akan berada di alam surgawi yang sebenarnya. Titik-petik 2. Feng Wuchen menunjuk orang tua itu. Tua senior, Ling Xiao Xiao menyapa dengan sopan. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Ling Xiao Xiao adalah tunangan Feng Wuchen. Dia bisa dianggap setengah dari tuan orang tua itu. Segera, Long Tianzan, Macan Tutul Liar, dan lainnya yang sedang mengalami kesengsaraan muncul di ruang putih satu demi satu. 17 orang naik ke alam surgawi dalam sekejap. Su Xiang Yang, Yan Dong, dan yang lainnya terkejut. Pada awalnya, tidak ada seorang pun dari benua jiwa surgawi yang naik. Mereka semua berasal dari benua bulan surgawi dan benua roh bela diri. Tapi sekarang, 17 orang dari benua jiwa surgawi telah naik. Benua bulan surgawi dan benua roh bela diri sangat kuat. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dalam puluhan ribu tahun. Tapi belum pernah ada begitu banyak orang yang naik pada saat yang bersamaan. Alam langit mendalam tingkat menengah. Su Xiang Yang dan yang lainnya kembali terkejut. Budidaya Long Tianzan, Yan Long, dan Macan Tutul Liar juga telah melangkah ke alam langit mendalam tingkat menengah. Macan Tutul Liar, pemimpin klan Ling, pemimpin klan panjang, melihat wajah yang dikenalnya, Feng Wuchen menyambutnya dengan penuh semangat. Feng Wuchen, melihat Feng Wuchen, Long Tianzan dan yang lainnya sangat gembira. Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Aku tahu kalian akan naik ke alam surgawi dengan lancar. Feng Wuchen, apakah ini alam surgawi? Ling Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ini adalah gerbang menuju alam surgawi. Begitu kita masuk, kita akan mencapai alam surgawi. Ling Xiao Xiao dengan cepat menunjuk ke gerbang alam surgawi. Jadi begitu, Long Tianzan mengangguk. Semua orang sangat gembira setelah berhasil naik ke alam surgawi. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Istana Dewanaga. Terima kasih. Tetapi dia, beri-beri-beri-beri-beri. Saya beri-beri-beri-beri-beri. Terima kasih. Terima kasih.